Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah indil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliaranlah Tuhan Menjelang hari raya pasca banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang ia pergi mendapatkannya tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Marta Saudaramu akan bangkit Kata Marta kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Berbahagia lah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan keku melaksanakannya Sabda Tuhan adalah jaman Kebenaranan hidup kami Para suster, bapak, ibu, saudara, saudari Adik-adik dan umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Marta adalah contoh seorang pribadi yang punya kasih Kasih yang dimiliki Karena ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia Kasih yang dimiliki Karena ia membuka hati untuk membiarkan roh Allah menziwai seluruh diri dan hidupnya Bila dibandingkan dengan cerita tentang Marta Yang ketika Yesus datang ke rumahnya Ia sibuk memasak di dapur Atau urusan-urusan lain Dan ia menegur Yesus karena Maria tidak membantu dia Kita tentu tidak bisa menemukan Marta yang menjadi orang kudus Bahagia pernah ditegur oleh Yesus Karena menegur Yesus Efek dari Maria tidak membantunya Ketika kepada Yesus dia berkata Yesus, suruhlah Maria membantu saya Masa saya sendiri yang sibuk Terus Yesus bilang apa? Marta, Marta Engkau terlalu sibuk dengan urusan-urusan dan perkara dunia Maria telah mengambil yang terbaik Untuk mendengar aku berdijara Tentu ini sisi negatif dari seorang pribadi Marta Namun Dengan Yesus menegur dan mengangkat sisi negatifnya Tidak lalu berarti bahwa Yesus tidak sayang kepada Marta Juga tidak lalu sebaliknya Karena Yesus menegur dia Marta lalu tidak percaya dan tidak sayang kepada Yesus Sesuatu yang sangat berbeda dengan kita Kalau ditegur oleh orang yang lebih tua Atau kalau ditegur oleh pastor Kadang dan bahkan sering Kita tidak melihat itu sebagai ekspresi rasa sayang Untuk perbaikan Tapi lebih pada kebencian dan ketidaksukaan Padahal ketika kita menegur dan menasihati orang Itu bukan karena kita membenci Tapi karena siking menyayangi Supaya dia segera berubah dan menjadi lebih baik Itulah kasih Kasih itu ketika kita tetap berani menegur Melihat yang tidak beres dan salah Tetapi tetap menyayangi Kasih juga berarti bahwa Tetap kita ketagihan untuk lebih dekat dengan orang yang menegur kita Lalu kita sering ditegur Karena itu adalah kasih Kasih adalah cinta yang melampaui Batas-batas kelemahan manusia Karena cinta kadang dilakukan ketika kita suka Ketika sudah tidak suka Tidak punya rasa cinta lagi Tetapi kasih harus terbalik Justru kita tetap mampu menyayangi Saat hal itu pun tidak kita sukai Dan tidak akan pernah kita mampu mengasihi Kalau kita tidak tinggal dalam Allah Allah di dalam kita Karena Allah adalah kasih Dan juga tidak akan pernah kita mampu mengasihi Seperti itu Yang tidak dapat dilakukan oleh dunia Kalau kita tidak membuka diri terhadap roh Allah yang menjiwai kita Karena itulah yang digambarkan oleh Yohanes Dalam bacaan pertama Ketika ia berbicara tentang Anak-anakku Hendaklah kami tinggal dalam kasih dan saling mengasihi Tidak bisa kamu mengatakan Kamu percaya dan beriman kepada Allah Kalau kamu tidak mengasihi Karena bukti konkret Dari kebenaran Kita dekat dengan Allah Allah dalam diri kita Kita dalam diri Allah Ketika kita mampu mengasihi Dan jangan lupa Kasih adalah buah pertama dalam roh Maka tidak akan pernah kita bisa mengatakan Bahwa kita mengasihi sesama Kalau kita tidak mampu memaafkan Dan bahkan tetap menyayangi orang yang membenci kita Dan tidak pernah kita bisa mengatakan Bahwa kita mengasihi Kalau kita tidak mau ditegur Dan tetap menyayangi orang yang berani menegur kita Susah loh Bapak Ibu Menemukan orang yang berani menegur orang lain Ketika melihat itu salah Kita hidup di zaman serba tidak enak Takut untuk menegur sesama Karena nanti dibilang Itu bukan urusan Itu urusan Maka kalau sampai menemukan orang yang berani menegur Dan menasihati kita Menurut saya itu sangat istimewa manusianya Karena ia berani berkurban Untuk mungkin tidak disukai Atau dibenci dengan orang Menjadi lebih baik Dan itulah relasi kasih antara Yesus dan Marta Walaupun Yesus tampak melihat tidak suka dengan gaya Marta Yang terlalu repot dengan Maria Atau mungkin juga yang tidak peduli dengan Yesus yang berbicara Yesus tetap menyayangi Maria Marta Dan Marta Walaupun pernah ditekur oleh Yesus Dia tetap menyayangi Yesus Menerima Yesus sebagai mesias dan penyelamat Buktinya Ketika Yesus datang Ke rumahnya Saat Lazarus mati Bukan Maria yang mendengar Yesus itu Yang pertama lari Bertemu dan menjumpai Yesus Tapi Marta ini Ia berdiri cepat-cepat Pergi menemu Yesus Dan berbicara kepada Yesus Yesus Saudara Lazarus telah mati Tapi kami percaya bahwa Tuhan telah menempatkan dalam diri Kemuliaannya untuk melakukan apa saja Marta Marta yang tidak mendengar Sabda Tapi tetap mencinta Yesus Bapak ibu Kadang kita terlena dengan bahaya Kita ini kan pewarta Kita sering merenungkan Sabda Allah Kita sering mensiringkan Sabda Kita sering berdoa mendengarkan Sabda Bukan soal keseringan itu Apakah ketika Anda sering bergulat dengan Sabda Allah Mendengarkan Sabda Allah Membuat Anda makin jatuh cinta pada Tuhan Atau jangan sampai Keseringan Anda berdoa bersama Ikut Ikut Dengar kotbah Ikut apa segala macam Hanya untuk menyombongkan diri Lalu mengatakan bahwa Saya kan lebih rajin dari kamu Saya kan ikut kelompok doa ini dan kelompok doa itu Kami tidak Lalu menyimpulkan Orang tidak lebih kudus dari kita Bukan Hati yang menentukan Kasih yang mengertikan Makanya Yesus bilang Bukan orang yang berseru-seru Tuhan 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 akan masuk ke gajan Allah Tapi yang melakukan perkataan Dan yang paling penting adalah Orang yang mampu mengasihi Yesus tetap mengasihi Marta Dan ketika Marta datang menjumpai dia Yesus bilang apa Tenangan Marta Saudaramu akan bangkit Lazarus akan bangkit Ini sebuah relasi kasih Yang akan tetap terus terjaga dan terpelihara Walau mungkin pernah digur Bapak ibu saudara-saudari Penting menegur sesama karena kasih Penting juga menerima teguran dan nasihat sesama dengan kasih Karena tanpa itu kita tidak akan pernah menemukan kasih sejati Dan kasih sejati adalah Dia yang bisa melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh dunia Misalnya Ketika anda dibenci dan tidak disukai karena sering menasihati Mengkotbahi atau menegur Tetapi anda tetap menyayangi Itulah bukti kasih Tapi kalau sekali anda ditegur Dinasihati Lalu anda ngambak dan membenci atau tidak suka dengan orang yang menegur dan menasihati anda Bukan ada kasih di dalam diri Itu setan Mari kita memeriksa di dalam diri kita masing-masing Apakah memang benar Diri dan hati kita diselimuti oleh kasih Tuhan Atau hanya pura-pura Semoga Sangga Marta Mendoakan kita Untuk memilih dikasih yang lebih kepada Allah Sebagaimana Allah mengasihi kita Tanpa batas Semoga Tuhan memberkati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati